Hai guys, selamat datang lagi ke youtube channelku Abunia Alfarapi Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja Hari ini ya guys ya, aku mau baca buku cerita Akibat suka berperangsa kak Luar biasa ya bang ya Ini bukunya menarik banget guys Sebelumnya aku belum baca ini guys Iya, ini kali pertama abang baca ya Bang, ada saran loh buat abang dari guys-guys semua Jadi kata guys-guys bacanya jangan ngebut-ngebut Tapi ada kalimat yang salah-salah kemarin kan Abang usahain baca kali ini Benar semua kalimatnya ya Bisa? Bisa Tes dulu dong kita Oke guys, kita tes abang ya Guys, guys, kalian penasaran gak guys? Aku baca buku Hmm, kayaknya kalian pada penasaran ya Let's go Ketika kura-kura sedang berjalan di semak-semak pinggir daun Tidak sejenak hendak menginjak anak katak yang berada di semak Hai, kalau jalan lihat-lihat dong Teriak anak katak yang baru melihat sosok kura-kura Keluarga katak emang terkenal Aku anak katak itu melapor kepada induknya Bu, tadi ada binatang yang jahat Yang hendak menginjakku Tapi aku belum tahu namanya binatang Itu rapor anak katak itu Ibunya tampak keram besar Mana tubuh binatang itu? Apa? Tanya ibumu Tanya ibunya Anak katak itu sejenak diam Lebih besar dia bu Ibunya langsung menenggak air gentong Gluk-gluk hingga perutnya besar Nah, sekarang besar Mana ibu dengan binatang itu? Tanya ibu dengan perut yang membesar itu masih besar dia bu Wow guys, ternyata hewan itu besar banget Ibu terus meminumnya Kalau sekarang besaran mana Anaknya yang nunduk melihat perut ibunya Yang sudah menempel ke tanah masih besar dia bu Ucapnya lesu Kasian banget sih ibu katak Ibu katak terus minum Sampai jatuh tersungkur Tolong Anak katak itu meminta tolong Tidak ada binatang yang mendengar Namun tiba-tiba sosok yang hendak Menginjak tadi yang datang Ada apa anak-anak katak kaget Karena tidak ada binatang selain Selain kura-kura yang dianggap jahat Tolong ibuku terjatuh Sambil menunjuk ke arah ibunya Kura-kura berjalan Mengikuti anak katak Ya ampun ucap kura-kura sambil mengangkat kaki katak Yang tersungkur katak pun muntah Semua air yang ada di perut keluar Perlahan katak memandangi binatang yang telah menolongnya itu Terima kasih kawan kau telah menolongku Ucap kura-kura Itu tersenyum Anak katak pun jadi bingung Ibu katak pun menceritakan kejadiannya Lupanya binatang yang diceritakan Anaknya adalah kura-kura Ibu katak dan Anaknya meminta maaf Dia hanya salah paham Dan berperisangka buruk Tamar Sekian ceritanya Menurut kalian bagus gak ceritanya? Wow bagus banget tadi guys Abang udah bercerita tentang akibat berperisangka buruk Kalian suka gak guys sama ceritanya? Abang sih suka nih Iya karena ceritanya bagus banget ya abangnya Oke guys seperti biasa Kita mau tanya-tanya sama abang ya Pertanyaan pertama ya Hewan apa aja yang ada di dalam buku ini? Kura-kura 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 Jadi ada berapa itu? Tiga Oke guys selanjut pertanyaan kedua Pesan moral dari buku ini apa bang? Kita gak boleh berperang saka buruk guys Sama mungkin itu orang baik yang selalu cepat Ya pintar banget ya guys ya Waktu dulu Ya pintar Guys aku tuh ya guys ya Aku seneng banget guys baca buku Guys kalian juga harus rajin baca buku Oke guys kayaknya sampai sini dulu video kali ini Semoga kalian terhibur Dadah Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax